Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Ketemu lagi bersama saya Wirtah Kunil Kunil Oke teman-teman jadi Alhamdulillah Mari kita lanjut lagi kegiatan hidupan Wirtah Kunil Kunil di hutan Oke teman-teman jadi Alhamdulillah hari ini Ini dia teman-teman kawat untuk pagar Sudah datang sebagian Dan kita akan coba pasang dulu yang ini Nanti kita lihat berapa kurangnya Nanti kita akan beli lagi Oke teman-teman selain ini Dan juga tong air juga sudah sampai Ada di atas Oke teman-teman jadi ini dia tong airnya Sudah ada di atas pondok Dan nanti kita akan buat tempatnya di bagian sini Inilah akan saya taruh tong air ini Jadi tong air ini pas di ujung Ini Panjuran ini Nanti turun ke sini Nah jadi digunakan untuk penampungan air hujan Oke teman-teman jadi di sore hari ini Saya akan meneruskan Kemasangan unjar tanaman Nah disini teman-teman disini sudah sebagian Saya kerjakan pagi tadi Dikarenakan tadi Sehubungan siang dan juga kedatangan Bang Iwan Membawa kantong air Dan juga kawat pagar Jadi jani saya tunda Untuk istirahat siang Dan Alhamdulillah sekarang sudah istirahat siang Saatnya saya lanjut lagi untuk pembuatan ini Ayo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman jadi alhamdulillah Pemasangan unjar tanaman bagian sini sudah kelar Dan inilah hasilnya Nah ini tanaman timun Tuh mudah-mudahan nanti tumbuh sumbur dan bisa merambat ke atas Yang disana tanaman kacang dan di ujung sana itu ada tanaman pari Jadi disini itu ada tiga jenis tanaman dan mudah-mudahan bisa tumbuh sumbur dan ini tinggal rawat teman-teman tinggal pupuk siram dan juga kita perhatikan dia merambat Ini juga ada cabai terong juga masih ada di sini Oke teman-teman sekarang kita lanjut lagi untuk memasang tiang dapur untuk masak dengan api Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! 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 tanaman yaitu dengan cara menyemprot hama-hama yang suka mengganggu daun-daun tanaman saya ini dia teman-teman semprotannya baru jeng 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 mantap kali aromanya aroma plastik tersininya warna merah meronah terus teman-teman selanjutnya di sini ada CC CC PI PIN C PIN 85 SP ini kalau ada tanda air dalam kurung ini itu artinya original teman-teman esli jadi ini untuk bunuh hama-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Apa ini sama suka sini deluh nah Oh uh seperti bedak teman-teman Oh beda kita teman-teman kita masuk air jangan lupa obok-obok supaya obatnya hahah sudah siap sekarang kita semprot ini yang pertama teman-teman ini sini ada teman-teman timun saya bikin nyebun ah guys gini kita bikin nyebun gini supaya ya merekat gini cara mengusir hama-hama yang mengganggu daun-daunan coba lu mana lu datang kemari lu semprot lupa deh ya teman-teman ini kita lihat dulu siapa tahu ada buahnya buat eroksya ada tersebut kita coba jadi gini ya kalau disemprot gini teman-teman kabur ya ini belalang sama itu ini teman-teman caranya merawat tanaman ini bisa merusak bunga oh kita bagi saya bagian bawah juga teman-teman ah kabur-kabur lu ke mana lu ayo lu oke udah cukup semprot supaya lihat ini subur banget timun saya sempur banget oh segera salih jikanya subur Wow ada ulat bulu gasi menyeramkan kali itu kata kali loh oke teman-teman kita ambil tanah untuk menimbun tanaman timun ya tanah bagus sekali tonton ini tanah abu tanah abu ini bisa menyuburkan tanaman menyuburkan tanaman timun nah teman-teman gini kita timbun supaya tumbuh subur wah mantap kali udah ah kita timbun juga yang ini supaya tumbuh subur dan menghasilkan insyaallah ya tuh temannya juga nih Oh nah lanjut tuh tua-tua ya besok pagi dipadinya saya buat masak lihat nih mantap kita ambil tanah guys untuk menimbunan teman-teman kita ambil tanah ini ini bukan sembarangan tanah tanah ini tanah subur udah penuh yuk sayang nah teman kita ya udah bingungnya disini gue kecil ya tapi udah besar orangnya pengatas ya tumbuh batang atas makanya kita rawat dari bawah tuh hadrah pegawai gini ya mudah-mudahan bisa subur terus Oh ini juga nih ini jenina ini tadi juga ya Oh iya banyak ternyata parisaya kali panin banyak nanti tunggu sini masih kurang tunggu saja mantap ini juga nih nih ini pari nih itu ketemu lagi wah 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 selesai penimbunan selesai penimbunan kita lanjut penjemprotan nih nih pari kita rawat semuanya sudah mulai berbuat semoga bisa tumbuh subur Alhamdulillah banyak amannya nih ini kalau nggak di itu nggak bisa panen ini teman-teman ya sayang ya sayang ya ih ada baju hmm teman-teman hubungan habis ini pari semprot semua kok dia kuning ini ya kenapa ya teman-teman lulus Hai aku sini dong dapetnya hama-hamanya kabur karena hama itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman semoga timun-timun ini bisa tumbuh dan berbuah hama-hamanya sudah kabur semprot kayak gini nih semprot aja lupa deh wah hama-hamanya kena semua ini caranya ini juga udah mau habis lagi nih bisa nyandung er masa agak desa Alhamdulillah senang banget kabur kata sama untuk kasih obat sama pemilik teman-teman jadi Alhamdulillah penaman timun kacang pari terong sudah disemprot-semprot keren kita tutup kita akan lihat yang luar juga banyak tanaman terong saya terong saya cuma satu cuman serong-serong banyak yang ini kemudian ya sebentar nih hama ini apa namanya gini semut liar kok ada yang bisa dipanel ya bahwa ya Oh sekali itu semua sebutnya wajar nih kerdil sebutnya banyak protein lu juga nih semut lu bersarang difamkan Hai saat sotilih dapat putih plus hai 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 banget banyak aku lihatin juga dong aku lihat Alhamdulillah perawatan tenaman sudah selesai menyemprot dan juga menimbun jadi sekarang lanjut untuk mengambil daun singkong yes jadi ini kalau nggak diambil teman nanti daun singkong malah luncuk-luncuk ke atas tapi kalau diambil nanti dia nunas lagi jadi rampak hai 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 banyak kira teman-teman di luar sana nah kalau diambil gini tiga gemuk sayang oke teman-teman kalau gitu karena sudah sore kita break dulu istirahat kita lanjutkan di malam seperti apa keseruhannya di channel betakundi-kundi ini hidup bahagia bersama istri tercinta di dalam hutan Oke terima kasih sudah menonton semoga teman-teman semuanya tetap sehat tetap semangat menjalani kehidupan ini dan semoga apa yang kalian ceritakan bisa tercapai tahun ini dan semoga segala urusan kalian yang dipermudah semuanya amin amin nyarbal amin Mari istirahat malam dulu Yuk yuk ayo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati